Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Oke anak-anak kita lanjut lagi materi sejarah peminatan kelas 12 tentang organisasi regional dan global bagian 2 kali ini kita akan bahas tentang Afta MEE OPEC dan GATT atau WTO yuk kita lanjut pertama ada Afta atau ASEAN free trading area awal pembentukannya yaitu Afta dibentuk pada pertemuan Kepala Negara ASEAN keempat di Singapura atau kita kenal sebagai ASEAN Summit keempat di tahun 1992 dalam pertemuan itu diraih kesepakatan anggota ASEAN membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu 15 tahun dari tahun 1993 sampai 2008 jadi ASEAN free trading area itu tentang organisasi perdagangan bebas ya intinya di kawasan Asia Tenggara nah tujuan Afta antara lain meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN untuk di renah global terus menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia yang akan bersaing di dunia internasional dan menciptakan pasar regional ASEAN bagi sekitar 500 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara dan tugas fungsinya apa aja sih Afta itu Afta memperlakukan tarif bersama sekitar 5-10% atas produk impor dan ekspor untuk menghilangkan hambatan perdagangan jadi tarif bersamanya itu diterapkan dengan angka yang kecil ya hingga perdagangan bisa lebih bebas lanjutnya kerjasama sektor industri dan jasa seperti telekomunikasi, transportasi, pariwisata, dan keuangan yuk lanjut Afta juga menerapkan common effective referential tarif schemer atau CEPT CEPT yang berarti penurunan tarif biar masuknya menjadi 0-5% dan penghapusan hambatan non-tarif non-tarif ini hambatannya itu contohnya dari regulasi atau peraturan nah dihapuskan secara bertahap yang disetujui oleh anggota-anggota asian CEPT tadi nah CEP itu bertahan tahap diterapkan sejak tahun 2002 dengan pedoman sebagai berikut nah jadi ada beberapa peraturan menanganai CEPT antara lain IL Inclusion List yang merupakan daftar produk yang segera dikenai penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dengan fleksibilitas terhadap produk tertentu terus ada lagi Temporally Exclusion List atau daftar produk yang komposisinya sekitar 10% dari seluruh produk yang sementara dibebaskan dari penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif namun bertahap dimasukkan ke dalam IL lalu ada lagi Sensitive Live atau daftar produk yang berwaktu lama yang dimasukkan ke dalam sekitar 4 CEPT jadi produknya ini Sensitive ya dalam perdagangan bebas itu seperti produk daging, gandum, bawang putih, dan cengkeh lalu ada High Sensitive List daftar produk yang sangat Sensitive seperti beras dan gula ini kebutuhan pokok banget ya lalu ada lagi General Exception atau pengecahulian umum seperti daftar produk yang tidak dimasukkan dalam skema CEPT secara permanen karena alasan keamanan nasional keselamatan makhluk hidup dan pelasterian objek arkeologis seperti perdagangan senjata dan narkotika ini High Exception dan ini tidak masuk dalam perdagangan bebas nah, pengaruh aftar bagi Indonesia apa aja sih? aftar mendorong masa Indonesia bekerja lebih keras untuk meningkatkan suhu kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN apalagi perdagangan bebas seluruh produk dapat keluar masuk dengan mudah ada lagi aftar memecu bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk agar mampu bersaing juga jadi kualitas SDM ditingkatkan kualitas produk dan kuantitasnya pun ditingkatkan selanjutnya adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE latar belakang pembentukannya kondisi ekonomi Eropa yang terpuru akibat Perang Dunia II yang perlu dipulihkan jadi MEE itu latar belakang pembentukannya agar kondisi negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II ekonominya dapat dipulihkan terus MEE dibentuk atas gagasan dari Menteri Luar Negeri Perancis Maurice Schumann pada tahun 1990 melalui kerjasama dia ingin membangun suatu kerjasama yang menyatukan produksi baja dan batu barat Perancis dan Jerman Barat namun terbuka juga untuk Eropa lainnya dan negara-negara itu disambung baik oleh berbagai negara Eropa 6 negara yang disebut The Six States Belgia, Perancis, Italia, Luxembourg, Belanda, Jerman Barat membentuk suatu perjanjian yang bernama European Coal and Steel Community atau ECSC yang berarti pasar bersama batu barat dan baja di Eropa Nah, The Six States tadi kemudian ingin membentuk pasar bersama pada semua bidang ekonomi jadi awalnya negara penggagas European Committee atau MEE itu hanya 6 ya The Six States tadi dan pada bidang ekonominya khususnya di batu barat dan baja saja namun setelah itu mereka berkembang di seluruh bidang ekonomi dan kemudian gagasan itu dibahas dalam pertemuan di kota Messina, Italia dalam pertemuan The Six States di Messina The Six States pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henry Spock Menteri Luar Negeri Belgia sebagai Ketua Komite Kerjasama Ekonomi ketika pertemuan tersebut Nah, Henry Spock mengajukan rancangan kerjasama untuk Eropa yang bernama European Economic Community atau dalam mesin Indonesia-nya MEE dan European Atomic Energy Community dia menggagas dua bentuk kerjasama tadi dan rancangan gagasannya itu disetujui di kota Roma, Italia pada tanggal 25 Maris 1997 dan tanggal inilah yang kemudian dikenal sebagai tanggal pembentukan MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa 25 Maris 1957 ketika Paul Henry Spock rancangannya disetujui oleh The Six States nah, kemudian di tanggal 1 Januari 1958 kedua kerjasama itu efektif mulai berlaku oke, kita lanjut MEE kemudian berubah nama menjadi European Community berdasarkan perjanjian Maastricht organisasi ini menjadi lebih terbuka pada setiap negara non-anggota setiap negara yang di luar Six States tadi ya kemudian perjanjian Maastricht juga membawa MEE menuju ke Uni Eropa melalui Treaty on European Union tanggal 1 Januari 1993 jadi MEE itu mulai disinggungkan dengan Uni Eropa dan MEE kemudian melebur ke dalam Uni Eropa melalui perjanjian Lisbon pada tahun 2009 nah, anggota MEE mana aja sih? ada The Six States yang tadi ya 6 anggota negara penggagasnya ada tambahan anggotanya ada Inggris, Irlandia, Denmark melalui konferensi Brussels tahun 1972 terus ada lagi tambahan anggota Yunani, Spanyol, Portugal tahun 1981 hingga total anggotanya menjadi 28 negara dan negara anggota baru MEE hingga saat ini ada Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Siprus, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Rumania, dan Kuasia dan negara-negara yang baru bergabung ini merupakan negara-negara yang baru terpecah dari negara-negara blok timur pasca runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin yuk kita lanjut tujuan MEE antara lain meninggalkan kerjasama ekonomi sampai baik kita hidup dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota MEE lalu menjaga kesimpangan perdagangan antar negara anggotanya lahan membatasi ekspor-impor antar negara anggota MEE serta memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE yuk lanjut apa pengaruh MEE bagi Indonesia secara tinggal langsung Uni Eropa yang berafiliasi dengan MEE mulai berhubungan diplomatis dengan Indonesia di tahun 1988 bahkan komunikasi Komisi Eropa mengembangkan hubungan lebih dekat antara Indonesia dengan Uni Eropa di tahun 2000 Indonesia pun menjadi negara Asia negara pertama atau negara Asia yang pertama yang menandatangani Partnership and Cooperation Agreement atau PCA dengan Uni Eropa tahun 2009 dan PCA pun resmi berlaku sejak Mei 2014 PCA memungkinkan kerjasama di bidang keamanan, politik, perdagangan, investasi, ekonomi serta penguatan hubungan people to people mengalui mobilitas, program pendidikan, dan pentukan budaya jadi pengaruh MEE bagi Indonesia itu terlibat pada bagaimana usaha Uni Eropa yang terlibat dengan MEE itu merangkul Indonesia untuk bekerjasama ya dalam berbagai bidang yang sudah disebutkan tadi oke kita lanjut ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries Organisasi Negara-Negara Pengespor Minyak Bumi OPEC terbelakangnya dibentuk karena adanya ketidakstabilan harga minyak internasional akibat perlakuan monopolistik dari perusahaan minyak global lalu terbelakangnya ini ada lagi adanya Organisasi Negara-Negara Pengespor Minyak Bumi yang ingin menegosiasikan masalah mengenai produksi harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan minyak jadi Negara-Negara Pengespor Minyak Bumi ini melakukan negosiasi dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing yang bergelut di bidang minyak bumi pada tanggal 14 September 1960 OPEC resmi dibentuk di Venezuela di Bagdad, sorry dibentuk di kota Bagdad, Italia eh, Irak di kota Bagdad, Irak dengan negara anggota awalnya ada Iran, Irak, Kuwait, Arab, Sardin, Venezuela 5 negara itu adalah negara-negara pengespor minyak anggota APEC saat ini hingga saat 2019 ada 12 negara ini sudah terdaftar ada 5 negara pendiri dan ada beberapa tambahannya terus markas OPEC ada di kota Wina, Austria sejak tahun 1965 nah tujuan OPEC antara lain menjaga kestabilan harga minyak dunia agar tidak ada monofolia jadi stabil dan bisa terjangkau terus menyatukan kebijakan perminyakan antar negara anggota lalu memenuhi kebutuhan minyak bumi dunia agar tidak ada kelangkaan serta menentukan kebijakan untuk melindungi negara anggotanya selanjutnya tugas dan fungsi OPEC antara lain menetapkan pasar minyak internasional melalui The Tripoli Teheran Agreement tahun 1970 lalu memungkinkan negara anggota menyemin pendapatannya dengan mengatur kebijakan dan harga minyak agar pendapatannya lebih stabil terus menentukan kuota produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota misal jika permintaan minyak dunia lagi naik otomatis kan harga minyak bumi lagi naik ya atau salah satu negara anggota OPEC mengurangi produksi jadi ketika harga minyaknya naik itu akibat permintaan minyak dunia tinggi terus salah satu negara anggota OPEC mengurangi produksi minyak minyak ini mahal kan dan negara anggota OPEC lainnya dapat meningkatkan produksi minyaknya sehingga harga minyak tidak melambung tinggi terus tugas dan fungsi OPEC berperan penting dalam perminyakan global sebab dia menguasai 55% perminyakan dunia terus meningkatkan perdagangan internasional dan konservasi lingkungan demi kelestarian alam ya serta mencegah anggotanya dimanfaatkan negara industri perminyakan dengan memastikan negara pengurus perminyak dapat harga minyak yang adil pengaruh OPEC bagi Indonesia antara lain Indonesia pernah bergabung menjadi anggota OPEC dari tahun 1962 sampai 2008 dan di 2008 Indonesia keluar dari OPEC kenapa? karena Indonesia sudah menjadi negara importer sejak tahun 2003 dan tidak bisa memenuhi kuota produksi minyak yang ditetapkan OPEC lalu Indonesia ternyata bergabung lagi dengan OPEC tahun 2014 setelah bergabung 2 tahun kemudian Indonesia keluar lagi dari OPEC akibat kebijakan OPEC untuk menurunkan produksi minyak Indonesia sebesar 37.000 barel per hari guna menghentikan penurunan harga minyak jadi Indonesia juga ditetapkan ya oleh pengaruh kebijakan OPEC dan OPEC bersama Indonesia kemudian menjalin pengaruh berubah kerjasama dan pertukaran informasi dan manajemen perminyakan selanjutnya organisasi General Agreement on Tariff and Trade atau nantinya berubah menjadi WTO General Agreement atau persetujuan umum on Tariff and Trade pada tarif dan perdagangan latar belakang perbutuhan GATT dulu merupakan organisasi mengurus perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan dibentuk di kota Genewa, Swiss pada tahun 1947 GATT dibentuk sebagai respon terhadap tidak adanya pengatur tan tarif dan perdagangan sehingga terjadi pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan internasional GATT sepertama dibentuk bergotakan 23 negara GATT menetapkan prinsip umum liberalisasi pendagangan berdasarkan traktat multilateral ini salah satu tujuan GATT apa itu traktat multilateral antara lain penghapusan tarif penghapusan kendala perdagangan dan penghapusan diskriminasi perdagangan kalau diskriminasi perdagangan itu biasanya terjadi antara negara yang biasanya lebih maju dengan negara yang kurang maju dengan ada penghapusan diskriminasi perdagangan seluruh negara bisa berdagang secara setara tujuan GATT berikutnya menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi bisnis serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan jadi GATT mendorong perdagangan bebas tugas dan fungsi GATT yang terlain sebagai forum negosiasi penyelesaian konflik dan pengantar bagi perdagangan internasional GATT juga mensponsori perundingan disebut ground atau babak atau putera prinsip GATT antara lain most favored nation perdagangan berdasarkan prinsip non-diskriminasi semua setara terus national treatment perlakuan yang sama atas barang impor dan barang lokal jadi barang impor tidak diistimewakan sehingga bisa setara dengan barang lokal terus ada larangan pembatasan kuantitatif ekspor-impor dari segi jumlah ya pembatasan dari segi jumlah itu dilarang terus perlindungan melalui tarif khususnya terhadap produksi industri domestik atau industri lokal lalu ada resiprositas perlakuan negara-negara yang bermitra harus balance maksudnya balance disini resiprositas saling memberi timbal balik take and give lah istilahnya terus perlakuan khusus bagi negara berkembang dari negara-negara yang lebih maju ya terus adanya transparansi yang berguna untuk memudahkan pelaku usaha dan perdagangan transparansi khususnya dalam bidang regulasi ya selanjut GATT kemudian berubah menjadi di World Trade Organization World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia ketika terjadi perundingan di kota Marrakes, Marokko April 1994 penyebab perubahan GATT menjadi WTO antara lain adalah realitnya bahwa semua negara-anggota ingin perdagangan yang lebih bebas jadi GATT jadi GATT kamu tanya kurang terbatas dan ketika diubah menjadi WTO atau WTO menjadi lebih luas cakupannya ke berbagai negara yang lebih banyak lagi perubahan GATT menjadi WTO disetujui 150 115 negara banyak nih jadi banyak negaranya ya kurang di WTO dan WTO diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1995 tujuan WTO apa aja sih? mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif kalau non-tarif berarti regulasi ya kalau tarif biasanya pajak biaya cukai impor menyediakan forum perundingan perdagangan internasional menyelesaikan sengketa dagang antar negara dan mematuhi kebijakan perdagangan di negara-anggota nah tugas dan fungsi WTO antara lain menambah isu baru yang tidak diatur GATT sebelumnya isu barunya apa aja sih? ada Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau hak kekayaan intelektual terkait perdagangan terus ada General Agreement on Trade and Service perjanjian umum mengenai tarif dan jasa serta Trade Related Investment Measure aturan investasi yang terkait perdagangan jadi ini diatur oleh WTO sebelumnya belum ada di GATT WTO kemudian lebih lengkap mengatur keperdagangan barang jasa dan hak kekayaan intelektual sedangkan GATT hanya pada perdagangan barang jadi cakupan bidang perdagangan WTO lebih banyak dan cuma barang ada jasa dan hak kekayaan intelektual pengaruh WTO atau GATT bagi Indonesia di tanggal 2 November 1994 Indonesia secara resmi meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 terus terjadinya liberalisasi pertanian dari WTO yang menuntut penghapusan subsidi domestik penghapusan subsidi ekspor dan peningkatan akses pasar via penurunan tarif ini memicu Indonesia memperjuangkan produk strategis yang dikecualikan dari liberalisasi pertanian jadi WTO itu sempat menekankan liberalisasi pertanian terhadap pemerintah Indonesia namun pemerintah Indonesia memperjuangkan tarif atas produk pertanian tidak hanya menekankan pembuka pasar ini semua untuk menekankan keadilan pembangunan kalau perdagangan bebas terbuka pasarnya untuk produk pertanian maka pertanian lokal akan terancam oleh pertanian yang diimpor oleh berbagai negara anggota WTO akibat perdagangan bebas terus adanya perundingan bidang peraturan membuat Indonesia ingin hal itu mempertimbangkan kepentingan negara berkembang terus perundingan bidang jasa Indonesia menilai liberalisasi jasa sebagai bertahap jadi liberalisasi jasa atau perdagangan bebas di bidang jasa sebaiknya jangan terlalu cepat dari Indonesia terus perundingan bidang kesehatan masyarakat efeknya itu tidak boleh ada lagi lisensi wajib atas produksi obat untuk manusiaan kalau ada lisensi wajib otomatis biayanya jadi lebih mahal obat itu nah lanjut perundingan bidang investasi Indonesia beropini mengembangkan industri harus didorong pertumbuhan investasi jadi industri Indonesia itu harus didorong perkembangan investasi agar lebih maju dan perundingan bidang lingkungan Indonesia menginginkan kebijakan lingkungan tanpa diatur WTO jadi kebijakan lingkungan itu disarankan Indonesia agar diatur sendiri oleh pemerintah Indonesia nampak jemput tangan WTO oke sekian terima kasih anak-anak semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada kesalahan kita nanti ketemu di materi berikutnya ya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.